92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound, Sobat Maestro, apa kabarnya ya? Kita mau lagi dan kali ini saya mau ngobrol-ngobrol bersama dengan tamu-tamu hebat saya dari IDF Trader. Jadi di hari ini sudah hadir Pak Hendra Sihombing, seorang praktisi saham dan Pak Hendra Koreks juga Gold Trading. Dan hadir juga bersama dengan saya ada Ibu Ica yang nanti bakalan sharing ya seputar kehidupan bertradingnya. Awalnya seperti apa sih? Karena jarang-jarang loh ya, tadi apalagi profesinya sebagai bidan. Ini sangat tertolak belakang dengan keseharian beliau. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol dan untuk Anda yang baru pertama kali mendengar tentang IBF Trading, kenapa sih kita bahas nih ya? Karena memang dengan kondisi pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi global ternyata ada bisnis yang bisa Anda jatuhkan di maestro dan tetap produktif ya. Dan dari dulu ini bisnis, kayaknya bisnis yang memang oke-oke aja saat masa pandemi kemarin yang mana semuanya work from home gitu ya. Jadi pending dulu untuk pekerjaan, tapi saya melihat adalah bisnis trading ini yang tidak terpengaruh dengan masa pandemi global ya. Jadi kita di hari ini akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana caranya untuk menjalankan bisnis ini. Karena memang ada skill yang memadai yang memang harus kita miliki ya. Jadi nggak cuma kayak gambling game yang seperti kebanyakan kita dengar ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol langsung bersama dengan Pak Hendra Siombing selaku praktisi saham. Nah, tentang isu-isu sekarang ini Pak Hendra dengan bisnis trading gitu ya di tengah situasi pandemi dan resesi, di tengah juga konflik di dunia yang sekarang juga masih ada kebijakan politik di akhir pemerintahan Trump. Nah, sebenarnya seperti apa sih kalau Anda sendiri boleh menanggapi isu-isu seperti ini Pak Hendra? Oke, selamat pagi Sobat Maestro. Terkait dengan resesi, lalu kemudian terkait dengan akhir pemerintahannya Donald Trump, sebenarnya itu tidak terlalu signifikan terhadap bisnis trading ini. Karena bisnis trading dari forex gold ini adalah sebuah instrumen yang bisa untung ketika market itu naik ataupun turun. yang pertama, yang kedua, bisa kita raup keuntungan yang sangat signifikan karena ada fasilitas margin trading atau leverage. Jadi kedua hal inilah yang memicu di kondisi seperti apapun kita bisa menjalankan bisnis ini tanpa khawatir bahwa kalau kita mau beli siapa yang mau jual, kemudian kita mau jual siapa yang mau beli, dan seterusnya. Sehingga bisnis ini akan tetap berjalan, bahkan ketika pandemi pun dia volume transaksinya jauh lebih meningkat karena mungkin orang cenderung lebih banyak yang work from home ya, sehingga mereka punya banyak waktu untuk mempelajari, kemudian banyak waktu untuk melakukan transaksinya. Tentu demikian mungkin buat kita-kita adalah yang harus kita perhatikan, yaitu fundamental dari sisi kitanya. Dalam arti kata, kira-kira sekarang ini dengan kondisi global yang mungkin kalau Sobat Maestro mendengarkan atau isu-isu bahwa mulai adanya vaksin dari Pfizer, lalu kemudian tadi malam dari Moderna, kemudian apa sih impact-nya, apakah uang yang berputar itu nanti akan lebih banyak ke gold kah, ataukah ke equity market kah, ataukah ke forex kah, sehingga itu memungkinkan kita untuk mengambil keputusan yang cepat, untuk mengambil aksi trading menjadi buyer kah atau seller kah di instrumen yang akan kita lakukan transaksi. Jadi, tidak fleksibel buat kita, tinggal kita pilih instrumen mana sih yang berkaitan dengan politik saat ini, instrumen mana sih yang rentan dengan berita vaksin saat ini, dan seterusnya. Karena kan yang namanya uang itu dicetak sedemikian banyak, lalu kemudian uang tersebut akan berpindah dari satu basket ke basket yang lain, gitu loh. Nah, jangan sampai mungkin kita buat trader ataupun buat investor yang awam, pemula, itu nanti akan bingung. Loh, kok ramenya di gold? Kok ramenya di forex? Kok ramenya di mana? Jangan sampai kita ketinggalan seperti itu. Mungkin itu saja yang harus kita waspadai kalau kita mau jadi trader di bisnis ini. Seperti itu Mbak Meri, kira-kira. Oke, jadi sebenarnya seberapa besar dampaknya terhadap bisnis trading? Tidak terlalu, ya, rumayan juga sebenarnya ya Pak Henta ya? Dampaknya sebenarnya jauh lebih bervolatile. Dalam arti kata, market itu dalam satu hari mungkin tadinya sebelum pandemi, naik turunnya, ya, apa sih istilahnya, dengan speed, let's say, kalau kita lari itu biasanya ada pace-nya, gitu kan. Pesnya pelari normalnya biasanya mungkin di pace 8, 9, tapi ketika terjadi pandemi, itu kecepatan naik turunnya itu meningkat. Pesnya mungkin naik jadi ke pace 5 sampai pace 7, seperti itu. Sehingga memungkinkan buat trader yang terjun di industri ini jauh lebih fast moving, jauh lebih cepat untuk meraup keuntungan. Tapi dengan demikian, bagi kita yang tidak dibekali dengan knowledge yang pas, opportunity yang high return tersebut sebanding dengan, apa sih namanya, high loss-nya juga, kalau kita tidak memiliki kemampuannya, seperti itu Mbak Meri. Oke, nah itu jadi kurang lebih seperti itu yang diterapkan oleh Pak Hendry, gitu, melihat dampak sampai sejauh ini, terutama dalam bisnis trading. Nah, tapi ini ada solusi yang memang ditawarkan dengan gejolak ekonomi yang seperti sekarang ini, Anda tetap bisa melakukan bisnis trading, gitu ya. Nah, untuk keuntungannya, orang-orang rata-rata penasaran di situ dulu, walaupun nanti akan secara fair, Pak Hendry juga akan berbicara tentang visi lainnya, gitu ya, tentang ada kemungkinan-kemungkinan lain yang namanya bisnis, selalu ada yang namanya resiko untung dan rugi. Nah, tapi tentang solusi yang ditawarkan dalam bisnis trading seperti ini, dan kemudian keuntungannya seperti apa, Pak Hendry? Jadi, keuntungannya buat masyarakat ketika memang mau terjun di industri ini, yang pertama tadi, yaitu bahwa industri ini mengenal dua peluang ya, make market ketika bagus, dalam arti kata orang awam berbicaranya ketika harganya itu naik, kita bisa raup keuntungan. Demikian sebaliknya, ketika marketnya memang akan jatuh sekalipun, kita bisa ambil posisi jual dulu untuk membeli di kemudian hari. Jadi, dua peluang inilah yang bisa dimanfaatkan oleh kita, sehingga dalam kondisi seperti apapun, kita bisa menghasilkan dari bisnis ini, cuman tadi sempat disebutkan sama Mbak Meri, yaitu bahwa komparasinya usaha dengan financial planning. Nah, ini adalah fondasi, ini adalah fundamental yang harus kita miliki. Jadi, sebelum kita lakukan transaksi, sebelum kita lakukan trading, sebenarnya ada dalam diri kita sendiri yang harus dibenahi, yaitu secara financial planning. Supaya apa? Supaya psikologi kita ketika transaksi, ketika kita berbisnis, tidak salah. Itu ada namanya teori dasar lah untuk financial planning. Artinya, apa saja sih yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan transaksi di industri ini? Apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita berinvest di industri ini? Kalau orang lama bilang, sebelum invest, sebelum trading, nabung dulu. Nabungnya itu adalah, biasanya adalah untuk, apa sih namanya, dana darurat minimal seperti itu. Nah, financial planning itu penting juga buat kita, supaya kita menjadi bahagian daripada the winner. Daripada di bidang ini. Nggak susah sih sebenarnya untuk financial planningnya. Yang penting kita disiplin, jangan sampai menggaguh-gugat yang namanya dana darurat. Mungkin itu. Lalu kemudian, kalau kaitannya bisnis lama dengan yang bisnis ini, tentu jauh berbeda. Kalau bisnis lama mungkin, atau maksudnya adalah bisnis real. Bisnis real itu kan kita, let's say, kita mau jualan bakso. Ketika terjadi pandemi, orang pada takut keluar rumah, kita mau jualan, nggak ada yang mau beli. Kemudian, kalau di bisnis ini, kita mau beli, mau jual, kapanpun sudah ada yang namanya market maker. Itulah bursa. Itulah secara global bahwa kita bursa di Indonesia, dengan bursa di Eropa, London Merkentan Excel, kemudian juga dengan New York Stock Exchange, semuanya secara global itu terkoneksi. Sehingga dalam 24 jam, money never sleep. Benar-benar uang itu nggak pernah tidur di industri ini. Sehingga kita tidak perlu khawatir untuk, apa sih namanya, ketika bandingkan bisnis real dengan bisnis ini, yaitu bahwa ketika bisnis real memang lagi lesu, tapi di bisnis ini akan terus berputar bisnisnya. Seperti itu, Mbak Meri. Ini juga ada event yang akan diadakan oleh teman-teman IPF Raider, karena di 25 menit ini juga jamuannya akan dijelaskan oleh Pak Ender, jadi untuk semestral juga bisa bergabung bersama dengan teman-teman yang lain. Mungkin boleh undangannya, Pak Ender, silakan. Ya, untuk teman-teman, sobat maestro yang mendengarkan siaran ini, silakan datang atau menghadiri di webinar Zoom-nya, yang mana webinar ini diselenggarakan oleh IPF, ini adalah salah satu support untuk kepada seluruh masyarakat Indonesia, siapapun, tak terkecuali ya, dengan latar belakang apapun, dengan kesibukan seperti apapun, hadirlah di webinar Zoom dengan waktunya jam 5 sore, tanggal 20 November nanti, hari Jumat. Caranya simpel sekali, tinggal daftar saja, tinggal ikuti IG-nya dari IBF Jakarta Gallery, double L ya, dari situ nanti akan terkoneksi dengan adminnya IBF sendiri, dan nanti tinggal daftar saja, nanti kita akan bahas materi-materi dasar, fundamental yang seperti tadi sudah disebutkan, yaitu financial planning untuk masyarakat sebelum melakukan trading atau bisnis forex gold trading ini. Lalu kemudian ada juga di situ, dia akan dibahas bagaimana satu metode yang dari zaman dulu, tapi sudah sangat terbukti untuk bisa dilakukan trading ini dengan cara mudah, dengan cara yang menyenangkan, kalau di pasar modal itu dikenal dengan istilah keep it simple stupid, dalam arti kita cukup belajar satu jurus, nanti akan diajarkan hari Jumat, itu cukup untuk menjadi bekal buat para pemula melakukan transaksi di forex gold trading ini. Begitu Mbak Meri. Oke ya, jadi sekali lagi untuk Anda Sobat Mestrol undangannya, itu terbuka untuk Anda semuanya, apalagi memang sudah tertarik untuk bisa menjadi seorang trader, ini saatnya untuk Anda belajar bersama dengan komunitas yang sehat, komunitas yang pastinya akan membantu Anda untuk bisa melihat peluang, dan make money gitu ya. Di webinar Zoom, hari Jumat 20 November, sampai 5 sore, silahkan untuk nanti bisa mendapatkan link Zoom-nya, itu harus daftar terlebih dahulu. Anda bisa langsung follow, dan juga direct message ke IBL Jakarta, Gallery. Jadi Anda tinggal search aja, IBF, IBL Jakarta Gallery, dan kemudian nanti akan ada admin, yang akan memfollow up, juga akan mendaftar, Anda bisa langsung daftar, kemudian nanti akan diberikan Zoom, link Zoom untuk bisa mengikuti webinar Zoom di hari Jumat, 20 November, jam 5 sore. Nah, kalau hari ini, seperti biasa Pak Hendra selalu gak afdol, kalau tidak membuat tamu, dan ini juga pastinya yang tidak bergabung begitu. Ini ada siapa nih Pak Hendra, di hari ini yang di... Ya, jadi ini adalah seorang bidan, ibu rumah tangga, lalu kemudian sudah setahun setengah lebih kami terhubung dengan dunia maya. Jadi terus, ya kan, saling sharing dan lain sebagainya, sampai satu waktu, saya dengar dari beliau bahwa beliau berhenti dari bidan, lebih menikmati trading. Seperti itu. Jadi, ini hadir kepada Sobat Maestro, beliau akan memberikan, ya berbagilah cerita tentang bagaimana perjalanannya dari seorang bidan menjadi seorang trader. Begitu. Oke. Halo, ada Ibu Ica. Halo Ibu Ica, apa kabar? Sehat, sehat. Ini lagi ginas gak ini? Gak, saya kebetulan udah full-trend tadi sih, mbak. Jadi udah posisi. Oh, wow. Full-trend trader ya. Trading for living. Luar biasa. Itu goal saya tuh. Trading for living. Anu awalnya seperti ya, sampai Ibu Ica yang berprofesi sebagai bidan gitu ya, punya skill, bidan, ibu rumah tangga juga gitu ya, kayaknya jarang-jarang loh. Jadi mungkin punya bisnis online shop gitu. Biasanya seperti itu ya, kalau kita ngerti. Kebanyakan ya. Ini tuh beda. Iya, kebanyakan kan seperti itu gitu. Tapi ini tuh beda. Malah belajar trading dan sekarang sudah punya goals lagi untuk bisa trading for living. Nah, awalnya seperti apa sih mungkin bisa sharing ke kita ini, Ibu Ica? Ya, awalnya sih sebenarnya kalau kata orang Sundama bakatku butuh sebenarnya gitu ya. Bakatku butuh. Jadi, bukannya gak cinta sama rupiah sebenarnya. Tapi saya melihat kok penghasilan yang saya dapatkan di rupiah sebagai bidan gitu ya. ternyata yang harusnya saya capek seharian juga kerja gitu harus yang lain-lain lah ya gitu. Terus ketika saya bertrading kok pendapatan saya dalam beberapa gak sampai sehari itu sama dengan setengah gaji saya ya. Saya mikir gitu kan. Wow. Tapi memang balik lagi ada ya, kalau dibilang banyak ya berita lah ya di luar sana bahwa ya trading kan banyak yang rugi. Ya, betul. Saya akuin bahwa memang trading ada, resikonya ada. Tapi, yang banyak orang gak sadari bahwa sebenarnya resiko itu bisa dibatasi, diminimalisir. Karena ya dasarnya semua, semua kan semua manusia itu kan sebenarnya agak serakah ya. Jadi, kepengen profit itu yang besar gitu. Profit besar gitu. Enggak. Kalau saya sistemnya lebih kepengen bahwa kalau bertrading, ya ambil secukupnya saja. Secukupnya artinya satu hari ada hitungan beberapa persen dari modal yang kita punya. Karena itu basicnya akan membantu kita profit jadi profit konsisten. Dibanding saya satu hari itu profit besar gitu ya. Sebenarnya kata Pak Hendren tadi high risk, high return tuh itu sebenarnya gitu. Jadi saya akhirnya berpikir oh, oh iya jatuh bangun lah iya ya kayak lagu dangdut ya jatuh bangun bertrading. Pasti ada cuman even saya bertrading cukup satu hari itu saya bisa dapat 50 dolar satu hari 500 ribu loh mbak. Ibaratnya ya ampun keperluan susu anak ampers tuh ketutuplah gitu. Dibanding saya harus kerja yang capek dan kemarin WFH juga kan gitu saya harus stay benar-benar ngejaga anak-anak karena di rumah juga ada orang tua ada anak-anak kecil anak saya. Jadi harus ekstra dan penghasilan justru malah makin ya Alhamdulillah sih itu ya Alhamdulillah gitu semakin belajar-belajar bahwa bener kata Pak Hendra bahwa trading itu sekarang bacaan saya ya maaf gitu mungkin bacaan saya sudah tidak lagi sinetro nontonan saya atau tabloid gossip bacaan saya setiap tagi itu CNBC sama hari ini tuh mau ada news apa sih di luar saya suka trading Pond Sterling berarti saya harus tahu di Inggris itu sedang ada apa gitu kayak kemarin ada saya main emas berarti saya harus tahu nih dolar lagi mau kemana nih dengan pemilihan presiden gitu jadi justru dengan berita-berita tersebut kita malah bisa jadikan cuan jadi ya gak ada batasan sebenarnya benar kata Bang Hendra juga bahwa background kita pendidikan dan yang lain-lain ketika kita belajar bertrading tuh saya merasa dengan modal saya misalnya hanya sekitar 50 juta tapi saya bisa ikut perdagangan di dunia itu kan wow dan bisa mendapatkan cuan dari situ yang mainnya dolar gitu yang kita tahu bahwa dolar itu kan cukup lumayan cukup tinggi ya gitu untuk saat ini memang bahkan menjadi acuan beberapa orang beberapa banyak negara itu pasti ke dolar iyalah adidaya gitu jadi ya selama Wifi Alhamdulillah makanya kayaknya menikmati menjadi trader ayo Mbak Meri saya ajak Mbak Meri bertrading iyalah ini aduh ini udah benar kalau Mbak Meri nanti gak akan siaran loh oh gak apa-apa sambil loh kita bisa balik sambil siaran tapi untuk untuk awalnya ada kesulitan apa karena ini pasti dunia baru juga untuk oh betul Ibu Ica gitu ya betul-betul jadi bagaimana beradaptasi dengan tadi aduh kan lebih enak ya nonton sinetron untuk ya nonton berita yang kepo gitu itu kan pasti lebih nge-refresh daripada kita diisi dengan informasi-informasi berita-berita dunia yang berat waktu itu pas masa transisi seperti itu mungkin punya tip seperti apa sih supaya belajar hal barunya menjadi menyenangkan kalau buat Bu Ica saya coba untuk berinvestasi untuk diri saya sendiri makanya saya tidak menolak dengan adanya webinar zoom belajar tentang ini belajar tentang itu gak ya memang sih untuk udah full gitu ya cuman saya berusaha untuk belajar bahwa oh oh begini loh saya melihat ada beberapa orang yang sudah bertrading itu bisa menghasilkan teman saya bahkan sekelas Pak Hendra boleh ditanya itu sebulan saya sebutin angka gak sebulan itu bisa di 10-20 juta mbak sih gitu dari situ saya ngelihat loh ada orang yang bekerja dengan pintar ada orang yang bekerjanya itu capek gitu tapi ada orang yang bekerja dengan pintar kenapa saya gak bisa sama-sama makan nasi gitu kan saya belajar ada jatuh bangun ada mbak ada sisi resiko ada tapi saya berpikirnya lebih ke yang oh ya semua orang berdagang juga ada resiko tadi Pak Hendra juga ngebahas tentang tukang baso ya jadi tukang baso aja yang sekelas tukang baso bisa ada resiko dalam berdagang apalagi kita yang trading-nya trading dunia loh maksudnya perdagangan dunia gitu pasti ada cuman saya mau belajar saya mau invest untuk diri saya sendiri saya yang penting harus tahu kapan saya buy kapan saya sell kapan saya open posisi kapan saya close posisi that's it sih ini luar biasa sekali sih sharingnya dan untuk setiap hari berarti ya kalau saya juga lebih memilih untuk ya konsisten gitu ya daripada gini gitu kan untuk melejar mungkin ini ya sisi emak-emaknya main banget kalorinya hitung-hitungannya kehatian-hatian mungkin ya lebih bermain kali ya betul betul Mbak Mary oke mungkin boleh ditanggapi nih dari Pak Hendry sendiri seperti apa sih melihat orang Ibu Ica yang waktu pertama dikenal sampai sekarang bangannya gitu akhir 2020 kalau bentuk Kenapa Mbak Ica ini memang kita hadirkan karena ini membuat pasti namanya motivasi buat para ibu rumah tangga atau siapapun juga walaupun sambil nyusuin dan seterusnya karena Mbak Ica ini memang punya masih punya anak kecil jadi dengan latar belakang apapun seperti itu saya bertemu satu setengah tahun melalui komunikasi gak pernah ketemu dan baru ketemu sekitar kurang lebih satu dua bulan yang lalu lalu kemudian dari situ mulai confidentnya saya sendiri langsung bilang wow amazing sampai declare gue tinggalin bidan gue nah jadi ini adalah sebuah terobosan buat masyarakat Indonesia ya jadi siapapun dengan latar belakang apapun kita bisa memanfaatkan industri ini untuk menjadi mungkin pertamanya akan menjadi side business tetapi ya tidak tertutup kemungkinan ketika Anda memang sangat serius mempelajari walaupun dengan satu tool saja yang penting adalah bahwa masyarakat Indonesia disini ada ada tuntunannya istilahnya jadi mungkin ada komunitasnya kemudian ada landasan teorinya ada fundamental atau fondasi yang harus disiapkan sebelum transaksi sehingga pertemuan saya dengan Mbak Ica yang sekitar satu setengah tahun kebelakang lalu kemudian bertemu realnya dua bulan yang lalu kalau tidak salah di Bandung lalu kemudian setelah itu oh ternyata teori demi teori itu mana yang terpakai mana yang gimana sehingga jadi satu kesatuan utuh yang memang itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat maka Mbak Ica ini yuk kita mau deh untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia tanpa kecuali supaya bisa sama-sama nikmatin yang namanya transaksi atau trading di Forex Gold ini dan kalau kami sudah ada wacana memang Mbak Ica ini ada rencana kedepannya wah kayaknya gue mau bikin komunitas juga gitu loh entah itu komunitas bidan bidan entah gimana saya tidak tahu itu memang ya saya kembalikan lagi juga kepada masing-masing dari awal saya jadi apa norsumber di IBF ini ada yang namanya DJ ada yang salah satu artis kemudian ada juga apa yang udah sepuh ya semuanya itu memang adalah natural oh oke kita punya pattern kita punya client-client oke ini bagus banget kita punya nilai daripada storytellingnya sehingga mudah-mudahan itu sangat bermanfaat buat masyarakat khususnya yang memang tergerak untuk melakukan bisnis ini trading ini begitu Mbak Mary oke jadi silahkan dan tapi kalau misalkan Anda sudah sekarang banyak pertanyaan gitu ya nanti akan ada tempatnya yaitu di webinar Zoom di hari Jumat 20 November jam 5 sore silahkan Anda boleh langsung aja DM IBF IBF Jakarta Gallery untuk informasi dan untuk memperoleh Zoom-nya atau mungkin boleh tambahan untuk kalau yang mau by SMS atau telepon jadi silahkan untuk Anda langsung daftar aja dulu ya untuk bisa mendapatkan link dari webinar Zoom-nya nanti Jumat 20 November jam 5 sore silahkan bisa langsung DM aja di IBF Jakarta Gallery semua bisa join ya untuk ke event ini ya Pak Hendra ya ya bebas karena memang Zoom jadi tidak terbatas sebenarnya tapi dibatasi oleh tanggal saja maksimumnya di hari Kamis berarti ya supaya kita ini apa tahu berapa server nanti yang akan diinikan maksudnya siapa admin-adminnya yang akan menghandle karena mungkin disitu nanti materi-materi juga kita akan sampaikan dalam bentuk PDF kayak gitu oke itu dia perbincangan kita ya masih penasaran sih sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol Wicca juga soalnya menurut saya ini tamu yang salah satu yang unik juga sebenarnya semuanya unik sih semua profesi-profesi yang dihadirkan ada DJ sekarang juga rumah tangga begitu ya luar biasa sekali itu sebenarnya untuk memotivasi Anda semua bahwa tidak dibatasi usia dan profesi untuk Anda bisa belajar sama-sama apalagi bergabung komunitas IBF nah di menit-menit terakhir ini mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Ibu Ica untuk Sobat Maestro yang hari ini bergabung bersama dengan kita silahkan Ibu Ica terutama untuk mama yang merasa bahwa aduh nyarinya seperti ini harus harus tinggalin keluarga harus ini harus kerja saya sih lebih berpikir bahwa bisa kok saya bisa betul kata Pak Hendra saya bisa sambil nyusuin bisa sambil ngasih makan anak belajar anak saya trading buka laptop saya sudah bisa cuan pagi-pagi 50 dolar pagi-pagi pagi-pagi ya artinya untuk sudah saatnya untuk para wanita di luar sana bisa untuk membantu perekonomian keluarga sendiri paling tidak kalau kita punya sesuatu yang pengen dibeli ayo kita bertrading cari cuan butuh edukasi dan yang lain-lain bisa langsung ikut webinar besok atau bisa langsung konfirmasi kira-kira yang dibutuhkan edukasi belajar dulu bertradingnya dasarnya harus tahu jangan langsung main deposit aja tapi gak tahu cara bertradingnya seperti apa itu salah jadi paling tidak ada pendamping lah dalam bertrading itu aja sih Mbak Mer oke Ibu Ica terima kasih banyak sukses pokoknya kita semua support untuk bisa live for trading juga ya salam untuk keluarga juga dan terakhir sekaligus penutup dari Anda Pak Hendra oke buat Sobat Maestro mumpung pagi masih segar mari kita datang ke webinar IBF ini disitu kita akan membahas fondasi ketika kita mau menjadikan trading ini sebagai set income ataupun bagi Anda yang memang mau menjadikan ini adalah bisnis utama jadi penghasilan utama tinggal datang saja hadiri saja tidak ada ruginya bahkan Anda akan upgrade ilmu Anda akan menginvestasi diri Anda sendiri dengan knowledge yang mungkin tidak akan terulang lagi dalam sejarah hidup Anda ya hadirilah di webinar tanggal 20 ini jam 5 sore nanti disitu akan saya hadirkan materi-materi yang cukup untuk bekal Anda dalam lakukan transaksi dan satu lagi tambahan bahwa untuk webinar ini kalian bisa selain daripada DM ke Instagramnya IBF Jakarta Gallery Anda juga bisa SMS atau WhatsApp ke Putra dengan nomor 0812 2375 8829 seperti itu Sobat Maestro sampai jumpa di webinar tanggal 20 November Oke Pak Hendra Ibu terima kasih banyak sampai jumpa 20 November kita ketemu lagi lain kesempatan dan terima kasih untuk encourage juga hari ini dan itu dia perbincangan saya bersama dengan Pak Hendra Sionbing seorang saham pakar forex dan juga gold trading juga bersama dengan Ibu Ica juga seorang berumah tangga tapi sekarang sudah menjadi gold trader sekali lagi untuk Anda membutuhkan informasi lengkap Anda bisa menghubungi Instagram dari IELTrader yaitu di IBF Jakarta Gallery untuk pendaftaran informasi mengenai binar Zoom-nya itu juga akan ada di update Instagram mereka tidak lagi yang bisa follow dan langsung DM IBF Jakarta Gallery dan kita masih bersama dengan Anda di 925 Maestro FM